Terima kasih. 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 nah sekilas ini adalah rumah IPA laboratorium IPA dimana nanti siswa-siswi akan melaksanakan kegiatan praktek IPA disini contohnya anatomi tubuh dan lain-lainnya sekarang kita menuju ke perpustakaan nah ini adalah ruang perpustakaan kita sampai negeri Mangcindar tempat untuk belajar dan menunjang buku Assalamualaikum Bu Neneng, Pelaku Ketua Pertustakaan Wanggi Bumani ini nanti akan dikinjamkan ke kalian untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah terima kasih Bu kita menuju ke kamar mandi siswa putri ini adalah kamar mandi siswa putri ini ada beberapa ruangan sudah cantik, sudah bersih dan baru di rehat ini ada satu bulan siswa lima ruangan lima kamar mandi nah kita menuju ke parkir sepeda motor parkiran Bapak Ibu Guru ini adalah parkir paling belakang kita parkir sekarang kita menuju ruang BK ini adalah ruang BK tempat konsultasi siswa baik siswa berprestasi siswa yang bermasalah ataupun yang tidak ada masalah boleh konsultasi ke BK yang disini ada Bu Ninit Pak Sam dan Pak Sukimen nanti bisa konsultasi di sini nah kita menuju ke kamar mandi seswa pria sekarang ini kanan mandi sudah bagus baru saja di rehat ini ada 3 kanan-kanan mandi juga nah itu tata tertep kanan mandi ini tata tertepnya kita menuju ke kamping kamping sekalang nah di SMP Negeri 6 Timber di setiap sisi kelas di antara kelas itu ada wastafel nah fungsinya untuk menjaga kebersihan selalu budayakan untuk cuci tangan supaya kesehatan kita tetap terjaga sebelum melaksanakan aktivitas dan selesai melaksanakan aktivitas kita wajib mencuci tangan di sini nah itu supaya kesehatan kita tetap terjaga sekarang kita menuju kantin sekolah nah ini adalah kantin SMP Negeri 6 Timber ada mulai dari ujung sana ada lima stand biasanya ada bakso nasi pecel dan makanan ringan juga ada soto juga ada nah kantinnya ini bersih jadi kita menyediakan makanan yang sudah steril atau ibaratnya kebersihannya sudah terjaga nah ini ini bisa juga lewat sini untuk menuju kelas 7G jadi kantin itu tepat berada di tangga untuk menuju kelas 7G nah itu tadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian sedikit atau sekilas pengenalan lingkungan sekolah atau lingkungan SMP Negeri 6 Jember kami harapkan anak-anak tetap berada di rumah untuk saat ini karena dengan adanya COVID-19 atau wabah corona akan tetapi walaupun tetap berada di rumah saya harapkan tetap belajar dengan semangat jaga kesehatan masing-masing selalu penuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ke manapun berada atau dimanapun berada terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih